Terima kasih. Terima kasih. Dan pelan-pelan baru menyusul, sebarkan ke lantai. Benar-benar menjejak di bumi. Berat tubuhnya sedikit ke depan dan ke belakang. Lalu coba cari senter grafiti di tengah-tengah. Untuk persendian, area lutut jangan dilock sepenuhnya. Tapi mulai aktifkan betis dan juga paha, otot di atasnya lutut dan juga di bawahnya lutut. Area panggul juga tetap metral. Punggung panjang ke atas. Kita awal latihan di hari ini dengan namaste, tangan depan dada. Pejamkan matanya sebentar. Perasaan mempejamkan mata. Sekali lagi, rasakan arahkan perhatian ke telapak kaki. Perasakan sepenuhnya membumi, mengakar. Kebetulan kami sedang berada di outdoor. Rasakan telapak kaki seperti akar pohon. Membumi. Kaki seperti batang pohon. Kuat, menopang tubuh bagian atas. Energi mengalir dari bumi ke arah puncak kepala. Satukan nafas, tubuh, serta pikiran kita di saat ini. Satu nafas lagi, inhale. Exhale, silahkan dibuka matanya. Turunkan tangannya ke samping tubuh. Di samping tubuh, inhale, angkat kedua tangannya ke atas. Tinggi ke langit-langit. Buang nafas, kembali letakkan lagi tangannya di samping tubuh. Sekarang kita coba dengan jincit. Aktifkan jari-jari kaki. Berdiri di bola-bola kaki. Angkat tumitnya ke atas. Ditambah dengan angkat kedua tangan tinggi ke langit-langit. Sepertinya aktif dari jari kaki hingga ke jari tangan. Jempol, tekan lagi ke arah lantai. Satu nafas. Seperti adanya angin di dalam alam. Tubuh kita pun juga sama. Tetap kuat. Walaupun terpa angin tetap stabil berdiri. Satu nafas lagi. Buang nafas. Ini tekan tumit ke lantai. Conongkan tubuhnya ke bawah. Untuk utana sana. Slowly now. Tarik nafas. Memanjang tulang punggungnya. Arda utana. Untuk yang pemula. Ataupun ada masalah di area paha atau belakang lutut. Boleh ditekuk sedikit. Terutamanya hamstringnya masih belum terlalu memanjang. Silahkan tekuk lututnya sedikit. Tarik nafas panjangan punggungnya ke depan. Buang nafas. Dekatkan lagi perut ke arah paha. Into your forward fold utana sana. Dari utana sana. Inhale chair pose. Tekuk lutut. Dorong pinggul ke belakang. Ayunkan tangannya di sisi telinga. Arahkan berat tubuhnya tidak ke jari kaki. Dorong lagi pinggulnya ke belakang jauh. Berat tubuh bukan di lutut. Paha betisnya lebih bekerja. Satu nafas. Inhale di sini. Exhale. Kembali lagi forward fold. Condongkan tubuhnya ke bawah. Sekarang kita mulai beri di satu kaki. Masih dengan tangan di lantai. Tarik nafas. Tangan di bawah bahu. Punggung panjang ke depan. Angkat kaki kanannya tinggi ke atas. Into your standing split. Pada standing split. Pasukan punggungnya memanjang. Kakinya aktif di belakang. Begitu sama dengan kaki yang melayang. Jari kakinya aktifkan sebar. Dorong jempolnya ke depan. Pergelangan kakinya pointing. Kita sebutnya posisi kaki ini flointing. Tetap ada aktifasi di seluruh kaki bawah maupun kaki yang atas. Satu nafas di standing split. Inhale. Exhale. Pergelangan pelan melangkah jauh ke belakang. Into your lunge. Tarik nafas. Angkat tubuhnya ke atas. Warrior one. Jinjit tinggi kaki belakangnya. Tekan juga jempol kaki bagian depan. Lutut tidak over dari ankle. Tetap aktifkan paham. Punggung panjang sepenuhnya ke atas. Inhale di sini. Exhale. Kali ini twist ke samping kiri. Tarik tangan kanan. Tubuhnya pastikan di tengah-tengah. Tangan kita tarik lagi ke belakang jauh. Inhale. Angkat lagi tangan dan punggungnya ke atas. Sejajarkan lagi tangannya di atas. Exhale. Condongkan tubuh ke depan. Extended warrior. Bayangkan kita menarik satu garis lurus. Dari jari tangan hingga ke tumitnya di belakang. Aktifasi di kaki tetap jejak. Punggung selalu panjang. Satu nafas. Inhale di sini. Exhale. Kali ini turunkan tangan kanannya saja di lantai. Lalu tangan kiri. Putar dari belakang ke atas. Buka rongga dada. Buka area bahu. Gerakan punggungnya ke samping kiri dengan memuntir. Into your twist line. Inhale. Exhale. Kembali lagi turunkan tangan kiri di depan. Sekarang tangan kanan sedikit lebih depan. Lalu mulai pindahkan berat tubuhnya dari belakang ke depan. Dan pelan angkat kaki kanannya kembali tinggi ke atas. Tangan kanan menopang. Tapi tidak banyak beban. Kaki kiri yang tetap stabil di lantai. Baru inhale. Tambah dengan twist kelengkungnya. Angkat lagi tangan kiri dari belakang ke atas. Twist half moon. Nah bayangkan seperti meja panggung kita. Tidak drop ke satu sisi. Kaki yang di atas juga tetap aktif. Flointing. Kaki yang bawah juga tetap tekan pada bandar namanya. Satu nafas di half moon. Twist. Inhale. Exhale. Turunkan tangan. Dan turunkan kaki sejajar itu utana sana. Inhale. Kembali chair pose. Angkat tangan ke atas. Dorong pinggulnya ke belakang. Lengthen always the spine. Exhale. Kembali utana sana. Condongkan ke bawah. Sekarang dengan membuka pinggul. Pertama tangan kiri. Luruskan ke depan. Sedikit lebih depan. Tidak satu garis dengan kakinya. Tapi sedikit lebih depan dari jari-jari kaki. Sedikit lebih luar juga dari jari kaki. Inhale-nya. Buka kaki kanan. Angkat tinggi ke atas. Masih kaki yang sama. Buka pinggul kanannya. Tidak usah terlalu tinggi. Sejajarkan saja dengan pinggul. Kalian jadi kakinya menghadap ke samping. Bisa dibayangkan seperti ada tembok di belakang punggung kita. Saya mengumpamkan diri saya sebagai tembok. Buka pinggulnya sedikit demi sedikit. Stabil dulu pandangan terlihat ke bawah. Berat tubuh di kaki kiri. Sedikit di tangan kanan. Baru inhale-nya ayunkan tangan kanan dari belakang ke atas. Buka area bahu. Reach up. Semuanya tarik tinggi ke atas. Kembali lagi bayangkan tembok di belakang. Boleh seperti lean to my body. Ke arah temboknya di belakang. Inhale di sini. And exhale. Cukup. Pelan-pelan boleh turunkan tangan kanan ke lantai. Tangan kaki kanan ke lantai. Inhale. Roll up. Angkat tangan dan tubuhnya ke atas. Exhale. Letakkan tangan di depan dada. Cukup untuk latihan di hari ini. Pastikan juga kalian melakukan sisi kanan dan sisi kiri. Di dalam melakukan latihan yoga. Namaste. Selamat tinggi. Bye. Bye. Terima kasih.